Tarik Halilintar, yang diketahui tengah berkunjung ke Merauke bersama kerabatnya, Fachrul Hadid alias Ayung, untuk tujuan pekerjaan, menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Sebelum memulai agenda kerjanya, Tarik sempat melakukan sesi live menggunakan akun media sosial milik Ayung. Namun, kejadian tak terduga terjadi ketika Tarik digeruduk oleh fans Fuji dalam sesi live tersebut. Kolom komentar dipenuhi dengan netizen yang menyinggung nama Fuji. Menanggapi hal ini, Tarik Halilintar memberikan komentar sarkastik. Banyak banget orang yang gagal move on, yang menunjukkan ketidaknyamanannya dengan situasi tersebut. Kekhawatiran akan munculnya namanya di akun-akun gosip membuat Tarik memutuskan untuk mengakhiri sesi live lebih awal. Ah enggak, ah. Ntar masuk lambe turah mulu gue, ucapnya, menunjukkan keanganannya untuk menjadi bahan gosip. Kejadian ini kemudian menjadi viral di media sosial, khususnya TikTok, dengan cuplikan video detik-detik Tarik Halilintar digeruduk fans Fuji yang menarik perhatian hingga lebih dari 20 ribu tayangan. Seorang pengguna TikTok dengan akun akuimu tendak mengomentari, pasukan gamon astaga gak capek apa kalian kayak gitu? Netizen lainnya juga turut memberikan respons dan komentar yang beragam terhadap kejadian ini. Beberapa menyatakan keheranan, sementara yang lain mencoba menganalisi situasi dengan humor. Live diayung, bentar doang soalnya diserbu pasukan gamon, komentar seorang netizen. Diketahuin gak tuh, tanya netizen lain. Sedangkan seorang netizen lain berkomentar. Dikiranya ngetik gitu buat Thor ingat sebelah, Fuji, eh malah diketahuin, ujar netizen, selain itu. Makin mesranya Tarik Halilintar dan Ali Ahmad Said terus menjadi perbincangan publik. Hubungan mereka juga membuat mantan pacar Tarik, Fujianti Utami Putri, ikut terseret dan dibanding-bandingkan dengan Aliah. Bahkan, kini perkara panggilan Aliah kepada Tarik juga ikut dibandingkan di media sosial. Hal ini seperti terlihat di video unggahan akun TikTok Al Rumi Oficial, Fuji lewat, cara Aliah Masaid panggil Tarik Halilintar dinilai lebih menghargai, begitulah keterangan yang dituliskan di videonya, dikutip pada Selasa, 28 November 2023. Yang dulu manggilnya, Thor-Thor Mulu. Awalnya terlihat Tarik dan Aliah yang sedang diwawancara oleh Ayu Dewi. Tampak Tarik tengah menggendong keponakannya, Ameena Hana Nur Atta. Ayu Dewi lantas bertanya tentang panggilan Ameena kepada Tarik dan Aliah. Diketahui Ameena memanggil Tarik dengan panggilan Ompah, sementara Aliah dipanggil Auntia. Ayu Dewi kemudian bertanya mengenai kehadiran mereka saat hari lahir adik Ameena, yakni 11 November 2023. Ada. Abang datang duluan, jawab Aliah sambil menunjuk Tarik. Lalu setelahnya tampak Tarik mengambil alih pembicaraan, aku duluan, tapi aku termasuk yang telat sih. Harusnya kan lahiran itu jam setengah lima, tapi aku sampai sana jam lima, aku baru datang setelah Aurel sudah enakan gitulah, abang duluan, sambung Aliah. Ada paliah yang memanggil Tarik dengan sebut.